Kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ke Pantai Cemara, Desa Rebo, disambut dengan tari selamat datang dan atraksi kesenian barongsai. Setelah mendengar paparan dari pihak desa, Menteri juga diajak menari bersama. Sandiaga Uno bersama penjabat gubernur, wakil bupati bangka dan tamu undangan lainnya mencoba menaiki kano yang berada di tengah Pantai Cemara. Desa wisata tari terletak di Desa Rebo, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Akses untuk menempuh destinasi wisata ini tergolong mudah karena relatif dekat dengan kota dengan kondisi jalan yang baik. Sementara dari bandara, Anda bisa sampai ke Desa Rebo dengan menempuh waktu kurang lebih 30 menit menggunakan mobil. Memiliki empat daya tarik wisata yang menarik untuk dikunjungi di antaranya wisata bahari, wisata buatan, wisata religi dan wisata budaya. Wisatawan bisa menikmati wisata dengan nyaman dengan adanya fasilitas seperti homestay, paket wisata, masyarakat yang ramah dan aman. Destinasi ini memanfaatkan potensi dari berbagai aspek seperti ekosistem, sosial maupun ekonomi. Selain itu, inovasi ini juga untuk memberikan edukasi, wawasan dan pengetahuan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat desa tentang desa wisata. Dan seperti itu, saya nyatakan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, desa wisata Tarih Lumpur, karena taksional yang lihat, paket dan bangka, kebolaan bangka berhitung sebagai desa wisata terbaik berkelas dunia untuk Indonesia bangka. Berhitung ini kelasnya kelas dunia. Jadi, yang selalu dikenai adalah SDM-nya, karena kawan-kawan itu sendiri sudah memiliki keunggulan. Saya sudah mengikuti beberapa ajak kegiatan, mulai dari terakhir di Sungai Lumpur, maupun di Jelitung, semuanya memiliki daya tarik yang sangat unik. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2023 merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang digalakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Program ini sudah diselenggarakan untuk ketiga kalinya dengan mengangkat tema Kebangkitan Ekonomi dari Desa untuk Indonesia Bangkit. Hal ini diharapkan menjadi wadah yang interaktif bagi masyarakat yang ingin belajar terkait wisata religi, lahan pasya tambang, dan pengelolaan sumber daya alam. Regam atraksi dan varian jenis wisata membuat daerah ini menjadi tempat yang sangat menarik untuk dieksplor. Firman Syah, TVRI Bangka Blitung melaporkan.